oke halo sahabat Jeep nih kali ini spesial banget karena kalau biasanya aku tuh ngomongin tentang lift kit lift kit lift kit gitu ya kayaknya bosen banget lah aku mau kasih ke kalian nih satu rekomendasi mobil Jeep JK yang udah full modifikasi juga tapi dia nggak tinggi nih sahabat Jeep dia malah dibikin CPR atau aku bilang mobil-mobil shorty gitu lah ya tapi masih keren dan tampilannya udah enak banget tongkrongannya juga udah mantep nggak malu-maluin dan ya udah kalian bisa lihat dulu untuk cuplikannya dan ini deh cuplikannya nah sahabat Jeep itu dia yang cuplikan dari si shorty ini tuh ownernya dari pik aku sebitin aja namanya ini punya koko Steve jadi kalau kalian udah pantengin Instagram kita aku tuh minggu kemarin sorry bulan kemarin Januari aku tuh ada update mengenai mobil ini di fit jadi aku udah tampilin juga tuh detail-detail apa aja barang-barang yang udah diinstal terus penggunaannya juga dan kalian lihat deh kalau dari tampilannya itu tuh udah menggugah selera banget ya buat dimodifikasi tapi tapi Ceper nih ini beda banget nih kan konsep-konsep mobil Jeep JK tapi untuk harian untuk daily dan ya udah aku bilang juga kayak city car modelnya ya jadi Jeep buat dipakai keliling Jakarta Bekasi ya Jabodetabek masih enak banget event dia pengen keluar kota pun itu masih enak banget sahabat Jeep karena kakinya udah full dari teraflake nah kita mulai dari bagian apa ya yang paling mencolok banget deh pastinya ban sama velg ya kan karena kan ban velgnya itu udah gede plus offsetnya dia keluar negatif nah ngebek banget nih ini aku udah ada bikin catatan ya jadi dia udah pake ban ukuran 33 12,5 ringnya 20 pastinya karena kan kalian lihat sendiri untuk gameternya itu gede banget deh sama Jeep dia tuh pake ban dari Hankook Dynapro yang MT nah jadi si Hankook ini ada juga nih tipe-tipe yang AT cuman Coco Steve pilih kemarin tuh Hankooknya Dynapro yang MT terus untuk velgnya pastinya dong dia ringnya 20 lebarnya itu 12 inch jadi kan kalian bisa lihat ya kalau namanya Demeter kan lebarnya ringnya 20 terus untuk lebar ke sampingnya itu tuh udah 12 inch yang dimana notabene tuh velg-velg tipe lebar karena biasanya kan cuma 8,5 ataupun 8 nah ini 12 inch offsetnya sendiri itu tuh minus 44 wih gila ya dia bakalan keluar banget yang dimana tuh biasanya kalau offset dari velg itu rata-rata 5 sampai 10 udah keluar ini minus 44 gimana dia bakalan keluar banget PCD nya 5 dikali 127 dan dia juga udah diklaim kalau itu super cekung nah makanya kalian kalau bisa lihat velgnya sendiri nih tuh udah cekung banget nah di luar dari bahan velg sendiri dia tuh udah pake juga big bracket nih sahabat jeep dari Baer yang gimana tuh dia punya dua keunggulan nih yang pertama tuh slot dan juga drill nah kalau slotted nya itu di bagian piringan ya itu tuh untuk tempat pembuangan sisa-sisa dari pengereman kalian tuh terus untuk drillnya bolong-bolong ya itu tuh tempat pembuangan hawa panas jadi ya untuk pengereman namanya ban gede kalau misalkan remnya pasti standar yang ditakutkan adalah pada saat ngerem dia tuh bakalan nyerosot terus ke depan nah kalau udah pake big bracket itu tuh udah dijamin semua karena dia nggak cuma big breaknya aja yang diganti tapi kayak apa booster remnya juga diganti selang remnya pasti udah beradet stainless jadi udah mendukung banget satu paket lah kalau aku bilang kayak gitu ya terus selain dari ban velg yang menggugah selera banget nih tampilan depannya juga dong sahabat jeep ini udah keren banget tampilan depannya sendiri dia kan udah pake grill nah ini grillnya yang hitam yang dimana aksennya itu beda sendiri dari warna bodi mobilan ya grillnya itu warna hitam model-model angry bird ini kayak grill sejuta umat jeep JK karena emang grill favorit yang dipake sama owner jeep JK terus kalian lihat sendiri untuk bumpernya dia udah pake model anniversary nih sahabat jeep yang dimana sebenernya untuk kiri kanannya itu tuh bisa dipotong jadi model-model stabil kayak gitu sahabat jeep cuman nama kokosif ini masih tetep di stay oke dia kiri-kanannya tetep masih bisa dipake plus ada tanduknya sedikit kan kecilnya itu bisa banget buat kalian tambahin kayak raget reach exclaim nanti bisa taro GoPro bisa taro LED lagi tambahan lampu buat di bagian depan gitu dan ya kokosif masih belum pake wins karena emang tujuannya buat daily driver walaupun sebenernya winsnya sendiri itu tuh emang warga Jakarta jarang juga ya pake wins untuk kegiatan off-road berat gitu nah ini kebiasaan winsnya itu cuman buat pajangan tapi ya beberapa owner juga ada juga yang pake lah lalu di bagian cup machine ini udah pake cup machine juga ini model anniversary nih sahabat jeep jadi biar menyelaskan sama dengan si bumpernya dan untuk bagian fendernya yang tipis itu tuh model metal clock dimana biar kelihatan semakin gede space antara ban dan juga fender bagian atasnya tuh kalian bisa lihat kan fender tipisnya tuh bikin tampilan looksnya itu semakin gahar dan nah sahabat jeep yang gimana untuk jw speaker sendiri ini tuh udah mulai dikenal sama masyarakat Indonesia tuh tahun 2012-2013an kali ya karena sebelumnya kan yang ngetrend juga nih di kalangan jeep yaitu lampu salah satu dari brand juga ini dari casey plus dari tracklight nah itu kan sama-sama ini kan brand-brand Amerika juga cuman mulai 2013an kayaknya orang-orang udah mulai pake dari jw speaker sudah LED pastinya plus untuk lumensnya sendiri kalian bisa cek juga nanti aku konsertain juga disini lumensnya berapa wattnya berapa tapi ini merupakan lampu favorit untuk jeep JK nih keren banget kan terus ada juga nih sahabat jeep di bagian lampu-lampu dia ada juga pake stop lamp pastinya stop lampnya full dari jw speaker juga lampu belakang nah karena udah pake lampu-lampu ini nih sahabat jeep untuk memudahkan juga pengoperasiannya nah kakosif juga nambahin MLC dari rough country jadi dia pengen menyediakan slot lagi nih karena pastinya dong kakosif bakalan nambah lampu nambah wins tapi masih on progress dia mau nyicil dulu dia pake switcher dari MLC 6 rough country yang dimana kalo misalkan ada terjadi konsleting diantara 6 slotnya itu yang kebakar tuh nggak langsung full ke akinya tapi tetep di MLC nya jadi yang kebakar tuh bakalan si kering MLC nya dia bakalan ngerempet ke mesin-mesin lah intinya safety aman sahabat jeep nah lalu kita geser ke belakang sedikit karena aku udah bahas stop lamp dia ada juga penambahan ter-carrier nih ini ter-carrier original dari Teraflake mantep banget ini ada badge nya tuh yang warna silver ada logo Teraflake nya yang dimana kalo bannya itu dia bisa bebannya ya dia bisa menampung beban hingga ban ukuran 40 inch nah kan kakosif masih 33 nih ya masih jauh lah masih aman jadi pintu nggak bakalan kendor karena kan kalo ter-carrier yang lama dia tuh nempel sama pintunya kan kalo bebannya keberatan pintu tuh bakalan turun ke bawah pada saat kita tutup itu tuh bakalan kegeser yang salah tapi kalo 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 udah pake ter-carrier dari Teraflake dia tuh bakalan tetep normal tetep kayak standar lagi tuh sahabat jeep dia nggak bakal ini lah nggak bakal bikin pintu kendor kayak gitu karena udah emang udah di desain sama Teraflake nya mantap oke sahabat jeep jadi kan dia udah pake ban velg ukuran lebih besar nih otomatis untuk bobotnya sendiri beratnya itu tuh lebih berat daripada ban standar ataupun velg standar nah jadi untuk di bagian depannya nih tuh diperkuat dengan adanya long-tire road draglink trackbar full dari Teraflake ini mod udah heavy duty udah adjustable pastinya ya udah emang mumpuni banget buat dipasangin di mobil kakosif nih karena udah pake ban gede kan jadi ini juga bisa buat nanti kalo misalkan kakosif bosen sama tampilan CPR nya dia pengen diupgrade lagi biar tinggi nah long-tire road draglink trackbar nya ini masih bisa tetep kepake jadi nggak bakal mau bazir nggak bakal kebuang nih sahabat jeep karena dia udah adjustable ya itu bisa di setting lagi untuk panjangnya dan juga heavy duty nya itu loh sahabat jeep yang poin pentingnya adalah itu heavy duty jadi dia bakalan awet dan tahan lama nggak bakal ngerusak isi dompet kalian nih oke terus kita lanjut ke bagian performance nih kalo kalian intip sedikit di bagian dalam grillnya itu ada dual fan dari American Volt yang dimana ukurannya itu 7 inch jadi dual fan nya ini itu di setting apabila nanti pada saat titik panas tertentu tuh si kipas bakalan nyala tuh sahabat jeep kalo di awal sih pas starter ya dia nyala tapi nanti dia bakalan idle dan pada saat panas tertentu dia tuh bakalan nyala lagi muter jadi dia membuat temperatur dari mesin kalian ya nggak panas-panas banget lah karena kalian tau kan mesin jeep JK sendiri itu 3.000, 3.6, 3.8 nah kalo kokoh Steve nih dia jeep 3.6 gitu jadi 3.600 mesinnya ya otomatis bakalan panas lah namanya mesin gede kan kita nggak bohong itu misalnya nggak pungkiri hal itu loh ya mesin jeep JK itu bakalan panas banget apalagi dipakai buat harian gitu sejam juga mesin udah panas banget nah makanya ditambahin nih dual fan dari American Volt kita masih ready sok buat si dual fan nya ini dan ada juga di bagian mesinnya dia mengganti nih dari aki yang standar itu pake aki Optima D34 Yellow Top dimana untuk CC-nya sendiri itu 675 dan amperenya itu 55 jadi ya outputnya tuh bakalan gede banget untuk akinya dan slot-slot kayak lampu headlamp segala macem itu masih tetep bisa terang masih bisa nambahin lampu pilar lampu light bar yang 50 inch atau lampu depan yang ukuran 3 atau 4 inch itu masih oke banget tuh sahabat jeep masih bisa ditampung sama si aki Optima ini dan juga ada penambahan kabel ground dimana ya untuk biar listriknya lebih stabil aja kayak gitu kan ada penambahan juga disini dan oke deh sahabat jeep jadi itu dia kurang lebih apa yang udah di install kokoship di mobil jeepnya nah dia udah pake shocksteer juga dari Vogue ATS yang warna silver sama ini ada 24 pilihan klik juga jadi ya biar stirnya tuh lebih stabil dan pastinya lebih enak pada saat dipake buat jalanan dan ini juga adjustable kalian bisa atur bisa setting dan sebenernya shocksteer sendiri itu ngebantu kayak ngurangin misalkan gearbox stir kalian nih itu tuh udah mulai kena udah mulai gak enak gitu nah itu bisa dibantu terbantukan sih sebenernya dengan adanya shocksteer ini jadi biar gak sepeleng banget kan atau misalkan udah parah banget antara jarak stirnya itu kalian bisa ganti langsung untuk gearbox steeringnya aku juga mau nambahin satu lagi nih yaitu kenalpot kenalpot yang dipake sama kokoship adalah kenalpot borla yaitu dual pipe ini khusus buat jeep JK dan yaudah sama jeep jadi itu dia barang-barang yang udah di install sama kokoship di mobil jeep JK shorty nya ini mana itu merupakan salah satu favorit jeep aku nih kalau misalkan kalian gak lift kit tapi ini bisa kalian contoh juga mode-model seperti ini karena kan kalau misalkan bosen ya kayak lift kit 2, lift kit 2,5 itu kayaknya udah umum banget nah ini saatnya kalian mungkin bisa mencontoh masih tetep standar tapi masih enak buat dipake daily itu karena udah full semua supporting part-parts nya juga jadi gak cuman gedein ban gedein velg gitu tapi untuk supporting partnya juga ditambahin kayak ada big bracket ada juga lontar-lontar klink track bar shocksteer itu juga ngebantu banget biar kaki-kakinya itu tetep enak kayak gitu sahabat jeep dan buat kalian yang mau konsultasi langsung aja nih DM instagram atau kontak tim marketing kita di 0822 11 101 101 atau bisa cek juga marketplace kita nih udah official store pastinya di Tokopedia beli-beli Bukalapak dan terakhir kita masih ada di shopee so guys tunggu apa lagi jangan ragu karena modifikasi jeep itu gak terbatas jadi gak cuman buat tinggi aja buat main off-road adventure enggak tapi buat harian khususnya warga Jakarta nih itu bisa banget kok di peony jeep langsung aja konsultasiin dan jangan lupa nih di like comment subscribe dan juga di share ke temen-temen kalian karena menurut aku ini adalah salah satu informasi yang penting buat kalian karena harga di peony jeep juga itu dompet able banget jadi bisa banget lah ya untuk menghemat sedikit buat bisa beli barang yang lain kayak gitu sahabat jeep dan yaudah sampai jumpa di video berikutnya terima kasih udah nonton video kita dari awal sampai akhir dadah selamat menikmati 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 Terima kasih.